Neraka Hitam Jilid 8 Tiba-tiba terdengar Selengjin berseru, kalau toh kau mempunyai obat mujarab ini kenapa tidak kau makan sejak dulu-dulu Hoa In Leong menghela napas panjang? A-a-a-a-i, kau tidak tahu, obat ini sebenarnya hendak kugunakan untuk menolong kawanan jago yang terkena racun ular putih darimu kau, bila kugunakan sekarang, hal ini sesungguhnya karena keadaan yang terlalu terpaksa sekalipun demikian, Semestinya kau terangkan dulu kepadaku Selengjin kembali menegur Hoa In Leong tertawa Seandainya ku terangkan kepadamu, maka kau pasti akan memaksaku untuk minum pil itu, padahal aku lebih suka mengobati luka itu dengan caraku sendiri daripada membuang obat mustika itu secara percuma kejut Dan girang si Selengjin setelah mengetahui bahwa pemuda itu bakal tertolong jiwanya, dia hanya menggerutu karena pemuda itu tak mau bicara sejak semula, dikerlingnya sekejap dengan cemas Kembali Hoa In Leong tersenyum katanya, dalam obat ini terkandung juga jin somber usia seribu tahun, heleng dan bahan obat lain Aku tahu obat ini adalah obat mustika yang dibuat buseng pada 300 tahun berselang tukas Selengjin cepat Dengan obat mustika semacam ini, lukamu 100% pasti akan sembuh tiba-tiba suatu perasaan masgum muncul dalam hatinya Untuk sesaat ia merasa hubungannya dengan Hoa In Leong menjadi terpaut jauh sekali Sebagaimana diketahui Selengjin adalah seorang gadis yang tinggi hati dan angkuh, pemandang remeh soal hubungan cinta antara muda-mudi Tapi perempuan semacam ini bila sekali jatuh cinta maka ukurannya adalah mati dan hidup Sudah beberapa kali ia berjumpa dengan Hoa In Leong, berjumpa yang berulang membuatnya jatuh hati oleh kegagahan serta kejantanannya itu Dengan lagi terlukanya Hoa In Leong kali ini adalah gara-gara ulahnya, diam-diam ia telah bersumpah kehendak hatinya Maka ia melupakan ketinggian hatinya dan tanpa ragu-ragu merawat si anak muda itu dengan penuh kesabaran Dalam pembicaraan pun penuh perasaan cinta dalam pemikirannya asal Hoa In Leong sudah meninggal maka dia pun akan bunuh diri untuk menyusulnya Tapi dikala Hoa In Leong secara tiba-tiba bisa tak usah mati, meskipun ia merasa gembira tapi sedikit banyak timbul juga perasaan bahwa pada akhirnya mereka bakal berpisah Sesungguhnya perasaan itu kan ia sendiri hampir saja tidak merasakannya Mendadak Seleng Jin tersentak bangun dari lamunannya, dengan suara rendah ia berkata Biar kuambilkan air untukmu, harap Kong Cu segera menelan obat itu sehingga kesehatanmu cepat pulih kembali Seperti sedia kalah selesai berkata, ia lantas bangkit dan menuju ke dapur ketika secara tiba-tiba mendengar gadis itu merubah panggilannya menjadi Kong Cu Hoa In Leong agak tertegun, lalu pikirnya, kenapa secara tiba-tiba ia malah bersikap asing padaku? Entah apa sebabnya? Sementara ia masing berpikir, si Leng Jin sambil membawa air teh dan sebuah botol masuk ke dalam ruangan Air teh ia letakkan di meja dan penutup botol pun dibuka Bau harum semerbak segera tersiar ke seluruh ruangan membuat orang jadi segar rasanya Hoa In Leong segera menunjuk ke tepi pembaringan sambil berkata dengan serius Cepat atau lambat menelan pil ini kasiatnya toh sama saja, lebih baik kau duduk dulu Aku ingin bercakap-cakap denganmu mendengar ucapan tersebut dengan kaku seleng Jin duduk kembali ke tepi pembaringan dan menutup botol itu Lama sekali suasana dalam keheningan, akhirnya Hoa In Leong bertanya dengan suara lirih Apakah aku telah membuat kesalahan kepadamu si Leng Jin gelengkan kepalanya dan tidak berbicara Kalau begitu kau merasa tidak puas kepadaku kata si anak muda itu lebih lanjut Si Leng Jin berdiam diri beberapa saat lamanya, kemudian menjawab dengan hambar Bagiku kau adalah segala budi kebaikan, jika aku tidak puas lagi kepadamu Maka aku jauh lebih rendah dari binatang Kalau begitu aku menjadi tidak habis mengerti, seru Hoa In Leong dengan kening berkerut Kau tidak perlu mengerti, tukas si Nona Tiba-tiba ia letakkan botol obat itu di meja, keluar dari ruangan itu Ia merasa hatinya amat gundah dan masgul, kalau bisa ia ingin menangis sepuasnya Setelah keluar dari ruangan, gadis itu kabur ke hutan bambu Ketika tiba di tanah lapang, ia menjatuhkan diri Menangislah gadis itu sejadinya Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya ia berhenti menangis Dadanya terasa lebih nyaman dan lega Pada saat itulah terdengar si Nyo memanggil dengan lirih Nona ketika si Leng Jin berpaling Maka terlihatlah sendiri Entah dari kapan si Nyo telah berdiri di bakangnya Buru-buru ia menyekai rematu dan bangkit berdiri Si Nyo menghela nafas panjang katanya Kalau memang jiwanya sudah tidak terancam lagi Mari kita tinggalkan tempat ini Tidak si Leng Jin gelengkan kepalanya berulang kali Sekalipun hendak pergi Kita harus menunggu sampai lukanya betul-betul Seminggu kembali si Nyo menggerakkan bibirnya Seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi belum sempat berbicara Si Leng Jin telah berkata lagi Daulusifat terlalu mementingkan diri sendiri Ku terlalu berat Kini aku sudah mulai sadar kembali Asal masih bisa berjuang dengan kekuatan sendiri Aku orang sisi tidak akan memohon kepada orang Saking emosinya mungkin Perkataan itu diucapkan sampai beberapa kali banyaknya Menyaksikan sikap nonanya Terpaksa si Nyo berkata Baiklah segala sesuatunya Terserah kepada nona Setelah berhenti sejenak Ia menambahkan Aku lihat orang si Hoa itu lumayan juga Baik kecerdasan maupun ilmu silatnya Tak ada yang cacat Walaupun waktunya terlalu binal itu pun Bukan suatu cacat benar Bahkan aku pun sudah menjadi paham Kenapa kau malah tak habis mengerti tukas si Lengjin Setelah tertawa getiria melanjutkannya Benar, aku mencintainya Tapi bagaimana sikapnya kepadaku Aku tak dapat dan tak ingin mengetahuinya sekarang Lebih baik persoalan ini tak usah dibicarakan lagi Mari kita pergi sekarang Bagaimana pula dengan nona Tanya si Nyo kebingungan Si Lengjin tertawa katanya Biarpun sikapku terlalu tak sopan Sekarang aku hendak minta maaf kepadanya Melihat di antara senyumannya Terselip kegetiran Si Nyo tertegun Ketika dilihatnya gadis itu sudah maju ke depan Buru-buru ia mengikuti di belakangnya Tiba-tiba si Lengjin menghela nafas panjang Lalu berkata Si Nyo, demi keluarga ku kau telah mengorbankan segala galanya Sebaliknya keluarga kami sama sekali Tidak pernah membalas budi kebaikanmu itu Nona, mengapa kau mengucapkan kata-kata semacam itu Seru si Nyo dengan cemas Sekalipun aku harus mati seratus kali Demi majikan tua itu pun sudah sepantasnya Si Lengjin sedih Ia melanjutkan langkahnya masuk ke dalam ruangan gubuk itu Si Nyo sambil mengikuti di belakangnya Diam-diam berpikir Watak Nona selalu keras kepala Kesulitan apapun selalu hanya disimpan di hati Kalau dilihat dari mimik wajahnya itu Rupanya ia telah mengambil suatu keputusan Semoga saja jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Kalau tidak di mana aku mesti taruh wajahku Bila bertemu dengan arwah majikan di alam baka Nanti pikir punya pikir Akhirnya semua kesalahan ia limpahkan ke atas pundak Hoa In Leong Diam-diam sumpahnya Sialan betul bajangan muda itu Kalau Nona sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Aku pasti akan beradu jiwa dengan muselang Sesaat kemudian mereka sudah tiba kembali di depan rumah gubuk itu Si Leng Jin segera menerobos masuk ke dalam ruangan Ia jumpai Hoa In Leong masih berbaring di pembaringan Obat itu belum dimakan dan botolnya masih berada di tempat semula Ketika menjumpai gadis itu berjalan masuk ke dalam ruangan Sambil tertawa ia lantas berkata Aku mengira kau tidak akan kembali lagi Si Leng Jin tertegun Bibirnya bergetar seperti ingin mengucapkan suatu Tapi tenggorokannya serasa tersumbat Dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun Tiba-tiba ia menubruk ke dalam rangkulan Hoa In Leong Dan memeluknya erat-erat Belum pernah ada orang yang begitu memperhatikan diriku Bisiknya sambil menangis Dengan penuh kasih sayang Hoa In Leong membelai rambutnya Lalu berbisik lembut Aku tahukah sangat menderita Banyak persoalan yang telah menyiksa dirimu selama ini Sambil menangis terseduh-seduh Si Leng Jin berkata Ketika aku berusia 5 tahun Ibu telah tiada Ayah mempunyai ambisi yang sangat besar Untuk membangun suatu kekuasaan besar di dunia Ia tak punya cukup waktu untuk berkumpul denganku Diam-diam Hoa In Leong berpikir Sejak kecil ia sudah kehilangan kasih sayang Ayahnya jauh pula darinya Seorang anak yang tanpa kasih sayang dari orang tuanya Memang merupakan suatu kejadian yang tragis terdengar si Leng Jin berkata lagi sambil menangis terisak Ketika aku berusia 10 tahun Tiba-tiba muncul Hian Beng Kau Chu Ki Chi Sin Kun Dalam suatu pembicaraan yang kemudian terjadi Mereka pun bersahabat dan saling berjanji Akan bersama-sama menguasai dunia Ketika berbicara sampai di sini Mendadak ia mendungakan kepalanya Sambil menambahkan Kau tahu ayahku Han Seng Tek Tukas Hoa In Leong Sambil tertawa Bukankah dia adalah keturunan dari Tin Wan Ho Yang ada hubungan famili dengan Bu Seng Pada 300 tahun berselang Jadika sudah tahu Tanya si Leng Jin tercengang Hoa In Leong kembali tersenyum Gua Kong yang memberitahukan kepadaku Dia orang tua adalah bekas ketua Sin Ki Pang Di masa lalu Katanya juga bahwa ayahmu sudah kena ditangkap orang Setelah berhenti sebentar Kembali ujarnya Menurut pembicaraan tadi Ayahmu dan Kok Si Piau yang mengaku bernama Sin Kun itu Mempunyai hubungan yang intim Sesungguhnya apa yang telah terjadi A-A-A-A-I Hubungan apa Apalagi kalau bukan mengundang setan masuk rumah Bersediakah kau memberi penjelasan Lebih mendalam lagi Seleng Jin manggut-manggut Peristiwa itu terjadi pada dua tahun berselang Entah dengan care apa Ternyata Kok Si Piau berhasil menyuap Seorang pelayanku yang bernama Si Tong Pada waktu itu Diam-diam bangsa tersebut telah mencampuri makanan dan minuman ayahku Dengan racun pembuyar tenaga yang bekerja lambat Menanti ayahku menyadari akan hal ini keadaan sudah terlambat Maka setelah membunuh pengkhianat tersebut Beliau menitahkan kepada si Nima untuk mengajakku melarikan diri sambil menggigit bibir Tetambahnya kemudian dengan nada penuh kebencian wajah si Nio Telah hancur di tangan bajingan anjing si Koi tersebut Sungguh kejam hati Kok Si Piau Sungguh busuk perbuatannya Kata Hoa In Leong kemudian sambil mengerutkan dahi HMMM, HMMM Aku ingin melihat perbuatan terkutuknya itu dapat bertahan sampai berapa lama YAA, dendam berdarah ini bagaimanapun juga harus dituntut balas katanya Hoa In Leong termenung sebentar Lalu katanya kemudian Lantas dengan care apakah kalian melewati penghidupan selama dua tahun belakangan ini Mula-mula kami kabur ke barat lalu ke timur untuk mencari keselamatan Untungnya Kok Si Piau tidak terlampau memandang serius atas diriku dan si Nio Selain daripada itu sebagian anak buah Yan Bengka sekarang adalah anak buah ayahku Sejak ayahku tertangkap, mereka dipaksa untuk menggabungkan diri Sekalipun ada juga di antaranya yang rela berpihak kepada musuh Tapi sebagian besar masih setia kepada kami Mereka terpaksa harus menjalankan perintah musuh lantaran ayahku masih berada di tangan mereka Sebab itulah mereka pun tak berani memberontak Tapi kemudian ketika berbicara sampai di situ, mendadak ia tutup mulut Bagaimana selanjutnya tanya Hoa In Leong Agak merah wajah Seleng Jin karena jengah, katanya Kok Si Piau mengutus orang untuk menyampaikan pesan kepada kami yang katanya Bila kami dapat membunuh salah seorang anak dari Tian Chu Kiam, maka dia akan segera membebaskan ayahku Mendengar perkataan itu, Hoa In Leong segera berpikir Oh oh oh, rupanya beginilah duduknya persoalan Tak heran kalau niat mereka untuk membunuh adalah begitu besar dan berkobar-kobar Terutama dalam perjumpaan yang pertama kalinya dulu Berpikir demikian, dia pun tertawa tergelak Lalu katanya, kematian ku si hurusan kecil Cuma benarkah Kok Si Piau mau menepati janjinya Hei, orang kan sedang menyesal setengah mati Kenapa kau bicarakan kembali persoalan itu bisik si Leng Jin Setelah berhenti sejenak, ia berkata lagi Cuma, aku rasa ia pasti akan menepati janjinya untuk melepaskan diri ayahku Dari mana kau bisa berkata demikian Tanya Hoa In Leong sambil tertawa Kepandayan silat yang dimiliki ayahku telah punah sama sekali Hak kekatnya beliau tak lebih hanya seorang cacat Jelas bukan merupakan suatu ancaman serius baginya Ditambah pula jika kami berhasil memenuhi syaratnya Itu berarti kami dengan keluarga Hoa telah saling berhadapan Sebagai musuh bebu yutan Tentu saja dia tak usah khawatir kalau kami kabur ke pihakmu dengan membocorkan rahasianya Selain daripada itu, ia berambisi menguasai dunia persilatan Itu betar ke ia harus memupuk kewibawaan baginya sendiri Jika tidak pegang janji, siapa pula yang akan bersedia menjual nyawa baginya? Sungguh cermat sekali jalan pikirnya pikir Hoa In Leong Agaknya ia tak akan melakukan segala tindakan secara gegabah Maka sambil tersenyum ujarnya Tenaga dalam ayahmu telah buyar Seandainya kau berhasil menyelamatkan dirinya Apapula yang hendak kau lakukan sahut si Leng Jin dengan sedih Seandainya Tian mengawalkan permintaanku dan membiarkan kami ayah dan anak bisa berkumpul kembali Aku si Leng Jin pasti akan mengajak ayahku untuk hidup mengasingkan diri Apalagi yang bisa ku inginkan Sekalipun ilmu silat ayahku telah punah Toh jiwanya masih dilindungi Tian Hal ini sudah merupakan suatu keberuntungan di tengah kemalangan Diam-diam Hoa In Leong merasa kagum sekali atas kebaktian gadis itu terhadap ayahnya Mendadak ia seperti teringat akan suatu persoalan Segera tanyanya, sebenarnya, siapakah pembunuh sebenarnya dari kasus pembunuhan atas keluarga Asumi? Apa bukan Yeusi dan Chia Hoa yang turun tangan? Kok si Piau dan Kiu Im Kau Chu mendalangi dari belakang? Hoa In Leong termenung sejenak kemudian katanya Kok si Piau dan Kiu Im Kau Chu memang tak dapat terlepas dari persoalan ini? Cuma kemungkinan besar masih ada latar belakang lainnya setelah berhenti sejenak Katanya lebih lanjut dengan suaranya Ring, Leng Jin Tentang persoalanmu sesungguhnya akan menjadi beres asal perkumpulan Hian Beng Kau berhasil dimusnahkan Cuma hal itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit Maka lebih baik janganlah berbuat secara sembrono lebih dulu Nah, sekarang aku hendak makan obat dulu untuk menyembuhkan lukaku Untuk pertama kalinya ini ia memanggil nama Silem Jin secara langsung Gadis itu segera merasakan hatinya menjadi hangat dan manggut berulang kali Ia pun mencabut penutup botol itu dan mengeluarkan dua butir pil sebesar kelengkeng yang menyiarkan bau harum semerbat Sambil diangsurkan kehadapan Hoa In Leong katanya Pil mustika semacam ini kebanyakan akan hancur begitu kena air liur Percuma mengambil air sebagai pendorong Hayo telanlah obat ini dengan cepat melihat tangan si Nona yang halus dan lembut Dan hampir sebanding dengan pil Yeautiwan tersebut Hoa In Leong bergerak berseru memuji Walaupun pil mustika itu mujarab tapi jauh lebih menyenangkan tangan yang halus itu Mari biar kurabahnya dulu Merah padam wajah Silem Jin karena jengah Serunya cepat Kalau kau ngacobelo lagi Aku segera akan pergi dari sini dan peduli dengan mati hidupmu Obat itu cukup sebutir saja Tolong kembalikan yang lain ke dalam botol lu Kamu begini parah Dua butir pil pun belum tentu sembuh Peduli amat dengan kawanan jago yang sedang keracunan itu Apalagi untuk membebaskan pengaruh racun jahat Toh belum tentu mesti mempergunakan obat mustika ini Kata si Nona manja Dengan wajah serius Hoa In Leong berseru Leng Jin menjadi orang kita tak boleh terlalu mementingkan diri sendiri Kita jangan melupakan kepentingan umum Nah simpanlah baik-baik obat tersebut Melihat keseriusan orang Si Leng Jin tak berani bergurau lagi Dia simpan baik-baik sebutir obat mustika itu Dan memberikan yang lain kepada pemuda itu Setelah menelan pil Ye Outiwan Hoa In Leong pejamkan matu dan mulai duduk bersilah sambil mengatur pernafasan Si Leng Jin duduk menanti di sampingnya Dengan wajah yang terang dan sinar matu yang tajam Ia awasi wajah Hoa In Leong lekat-lekat Rasa girang membuat wajahnya berseri Kesedihan dan kemurungan yang dulu menghiasi wajahnya Kini tersapu lenyap tak berbekas O Kota Wileng Sian terletak di pantai selatan Hoa 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 Tempat itu merupakan persimpangan lalu lintas penting yang menghubungkan Kota Hoa Im dengan Si Ciu Suatu hari, dari selatan pintu Kota Wileng Sian telah muncul Seorang kakek dan dua orang gadis muda Yang tua bertubuh kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang Mukanya penuh keriput, jenggot sepanjang dada, membawa tasbeh, memakai jubah abu-abu khas kependetaan dan bersepatu rumput Tampak Nefadia adalah seorang pendekta tua yang hidup dengan berteliling Sedangkan yang muda adalah dua orang gadis cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan Mereka mengiringi ke kiri kanan pendekta tua tersebut Gadis di sebelah kiri memakai baju ungu dengan sanggul yang tinggi, daun panjang dan berwajah lembut Sebaliknya gadis yang ada di sebelah kanan mempunyai wajah yang luar biasa cantiknya Ia bermata jeli, berhidung mancung, berbibir kecil dan bertubuh ramping Suatu tipe gadis ideal yang sukar dicarikan keduanya di dunia ini Ternyata ketiga orang itu tak lain adalah Goan Cinta Isu keturunan dari malaikat silat Beserta buyuk perempuannya Chaua Wiwi dan murid Pui Cegiok Itu kaucu dari Cian Likau yang bernama Cia In Seorang pendekta tua melakukan perjalanan bersama-sama dua orang gadis muda Hal ini sudah merupakan suatu pemandangan yang amat mencolok Ditambah lagi kecantikan Chaua Wiwi dan Cia In menawan hati orang Kehadiran mereka semakin banyak menarik perhatian orang yang bersama-sama mengalihkan pandangannya ke arah rombongan mereka Melihat itu, Chaua Wiwi mengerutkan dahinya sambil menyumpah Huuuh, sialan kepada Cia In tambahnya Betul bukan Enci In Cia In hanya tersenyum dan tidak memberi tanggapan Melibat rekannya cuma diam saja, Chaua Wiwi segera berseru lagi dengan manja HMM, makin lama Enci In semakin membisu macam patung Seakan-akan berubah menjadi orang lain saja Tidak bisa tidak Kau harus menjawab pertanyaanku dengan segera lantaran didesak terus Terpaksa Chia In menyahut setelah tertawa-tawa Kecantikan adik kuibak didadari dari kahyangan Tentu saja sepanjang kehadiranmu memancing perhatian mata para lelaki Eh, tampaknya Enci In lagi menyindir diriku Kenapa tidak kau katakan kalau lantaran kau Chia In tersenyum Aku jelek dan berwajah tak sedap dilihat Mana berani dibandingkan dengan adikku katanya Chaua Wiwi hendak mendebat lagi tapi Goan Cinta Isu segera menukas Anak Wiwi, jangan kau ganggu terus Enci Inmu itu Semuanya ini adalah hasil pelajaran dari Kong Kong Seru Chaua Wiwi sambil mencibirkan bibirnya yang kecil Kalau tidak, mana mungkin Enci In dapat berubah menjadi begini Kalau lain waktu Enci In masih saja disuruh membaca kitab Kim Chong Cheng Atau sebangsa kitab sembayangan lainnya Akanku bakar buku-buku itu sampai habis Nga cobelo bentak Goan Cinta Isu Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Kau tahu perbuatan itu dosa aku tak ambil Perduli dosa atau tidak Tokoknya aku tak mau kalau sepanjang hari Enci In Cuma membungkam melulu macam sebuah patung arca saja Andai kata Kong Kong menerangkan terus isi pelajaran Buddha Kepadaku mau apa kau kata Chia In kemudian Chaua Wiwi kontan saja melotot Serunya cepat aku akan memukul tambur di sampingnya Dengan keras akan kulihat dengan care Apada akan memberi pelajaran kepadamu Mendengar perkataan itu Baik Goan Cinta Isu maupun Chia LN segera tersenyum Tiba-tiba muncul seorang laki-laki berdandan pelayan Menghadang jalan pergi mereka Sambil memberi hormat katanya Rumah makan kami mempunyai hidangan yang lezat Silahkan Tai Su mampir Goan Cinta Isu diam-diam berpikir Oha, rupanya ada warung makan yang menarik pendeta Untuk mengunjunginya pada dasarnya Ia memang seorang pendeta yang tidak terikat ketat oleh peraturan Dia pun tidak khawatir orang-orang itu men gila kepadanya Ia segera mengangguk Harap tunjukkan jalan kepada kami pelayan itu kembali memberi hormat Harap Tai Su dan Nona berdua mengikuti hamba Chia In adalah seorang pendekar perempuan yang telah berkecipung dalam dunia persilatan Semenjak kecil, sekilas pandang saja setelah mengetahui bahwa urusan agak kurang beres Tapi ia tidak berbicara apa-apa Sebaliknya Chow Awiwi pada dasarnya memang tak berminat untuk mengurusi hal-hal tersebut Maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berjalan mengikuti di belakang kongkongnya Tak lama kemudian sampailah mereka di depan sebuah rumah makan yang mentereng sekali Kehadiran mereka diantar langsung oleh Chiang Kue ke atas loteng Setelah ambil tempat duduk, Chiang Kue itu lantas bertanya kepada Chia Wiwi dan Chia In Tolong tanya apakah Nona berdua, aku pun berpantang makan barang berjiwa tukas Chia In cepat Dengan suara rendah Chow Awiwi segera berbisik Hei, sepanjang jalan begini terus makan yang kau pesan padahal usiamu toh masih muda Kenapa mesti begitu Chia In pura-pura tidak mendengar Hal mana membuat Chow Awiwi segera mencibirkan bibirnya yang kecil karena mendengkol Sementara itu Seng Chiang Kue telah berpaling ke arah Chow Awiwi sambil bertanya Dan Nona pesan apa, sama seperti pesanan mereka seru Chow Awiwi sambil ulapkan tangannya dengan mendengkol Chiang Kue pun mengiakkan berulang kali dan mundur dari situ Tak lama kemudian hidangan telah siap dan mengalir datang dengan cepatnya Semua hidangan itu berbau harum dan tampaknya lezat Tempat sayur pun terbuat dari tembikar dan sendoknya terbuat dari perat Menyaksikan kesemuanya itu Dengan dahi berkeru Chow Awiwi segera berseru Buat apa sebanyak ini? Kami toh cuma bertiga saja Untuk menghormati keturunan dari bu Seng Mana boleh hanya menghidangkan beberapa macam sayur saja Sambung Chia In sambil tertawa Kemudian sambil menuding sendok-sendok itu terusnya Coba lihatlah untuk menghilangkan kecurigaan kami Sengaja mereka memakai sendok yang terbuat dari perak untuk kita Chow Awiwi memang seorang gadis yang cerdik Begitu diingatkan dia pun menjadi paham kembali dengan duduknya persoalan Dia lantas berbisik dengan lirih dari pihak Hiyan Bengkau Ataukah Kiyu Im Kau tempat ini dekat dengan Lu Lem? Aku rasa lebih besar kemungkinannya dari pihak Hiyan Bengkau Sahut Chia In sambil tersenyum Nah, mereka sudah datang tiba-tiba Goa Sing Tai Su berkata Chow Awiwi pusatkan perhatiannya untuk memeriksa sekeliling tempat itu Kemudian katanya Ah-ah-ah benar Ada orang sedang bertanya kepada Chiang Kue Kita ada di mana? Chiang Kue menjawab Kita ada di ruang nomor 4 EHM Dia sudah naik ke atas buru-buru Chia In Mengerahkan tenaga dalamnya ke telinga Untuk ikut mendengarkan pembicaraan tersebut Tapi tiada suara apapun yang terdengar Sambil tertawa ia lantas berseru Wah-ah Tampaknya tenaga dalam yang dimiliki orang itu jauh lebih tinggi daripada aku Siapa suruh waktumu kau habiskan di atas kitab sembayangan daripada kemajuan yang kau capai Tiba-tiba tirai disingkap orang dan masuklah seorang kakek berkulit merah dan bertubuh tinggi besar Chow Awiwi segera menutup mulutnya rapat-rapat Kakek bermuka merah itu memandang sekejap ketiga orang itu Kemudian memperhatikan pulau wajah Chow Awiwi sekejap Akhirnya sambil menjurah kepada Goan Ting Tai Su Katanya Hanya hidangan yang tak seberapa untuk menyambut kedatangan Tai Su Bila ada kesalahan mohon maaf Goan Ting Tai Su Segera membalas hormat sambil menyahut Terima kasih atas sambutan dari si Chu Maaf jika matelolat Sambil tertawa seram kakek bermuka merah itu menukas Lohu adalah tengbong liang Atas kebaikan Sinku kini menjawab di bagian bidang administrasi Oh 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 rupanya adalah Tong Tamcu Maaf kalau lolap kurang hormat setelah berhenti sejenak Ia bertanya lagi Dengan maksud apa Tong Tiamcu datang kemari Lohu sedang menjalankan tugas dari Sinku untuk menyampaikan surat undangan Dari sakunya ia mengeluarkan sepucuk surat undangan merah dan diangsurkan ke depan Katanya lagi Sebenarnya sudah lama surat undangan ini dibagi Tapi berhubung kedudukan Tai Su berbeda Maka Sing pun khusus mengutus Lohu untuk menyampaikan sendiri Sebab itulah tertunda sampai sekarang Melihat pihak lawan datang dengan sikap hormat Goan Ting Tai Su tak berani berayal Setelah menyambut undangan tersebut sahutnya sambil tersenyum Ah 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 Lolap tak lebih hanya manusia dari gunung Sikap atasanmu yang begitu memandang tinggi diriku Sungguh membuat Lolap merasa malu sendiri Undangan itu pun dibuka dan terbaca tiga baris kata Ditujukan untuk yang terhormat Goan Ting Tai Su Pada hari Toan Yam nanti Kami hendak menyelenggarakan upacara peresmian perkumpulan kami di OUGOU Penak dalam wilayah Cimung mengharapkan kedatangan saudara di bawahnya Tertulis tanda tangan pengundangnya Murid angkatan kedua dari Bu Liang San Ketua perkumpulan Hiyan Beng Kau Kok si Piau diam-diam Goan Ting Tai Su berpikir Sepanjang jalan sudah ku dengar Kalau Hiyan Beng Kau Cu adalah kok si Piau Bekas murid Bu Liang Sin Kun Padahal Li Bu Liang tewas di tangan Bun Tai Kun Dengan dicantumkannya tulisan Bu Liang San Jelas kok si Piau bertekad hendak membalaskan gendam bagi kematian gurunya Sementara ia masih termenung Teng Bong Liang telah berkata lebih lanjut Undangan Nona Choa disertakan pada orang tuanya Sedang Nona Chia turut dalam perkumpulan Chian Li Kau Oleh sebab itu undangan Nona berdua tidak dihantar Secara khusus Choa Wiwi menyambut undangan dari tangan Goan Ting Tai Su Dan dilihatnya sekejap Kemudian sambil mendengarkan kepalanya ia berkata Oh 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 Kalau itu sih hurusan kecil Cuma Ada beberapa persoalan yang membuatku tidak habis mengerti Apakah Tong Tam Chu bersedia memberi petunjuk Teng Bong Liang segera tertawa terbahak-bahak Ha ah Ha ah ah Ha ah ah Harap Nona katakan Konon perkumpulan Anda akan diresmikan pada bulan 4 tanggal 6 Kenapa sekarang dirubah menjadi pada hari Pah Cun Ye A A Karena persiapan yang terlambat terpaksa harus diundur sejauh itu Sahut Tong Bong Liang sambil tertawa kering Choa Wiwi tertawa dingin Kembali katanya Di sini dicantumkan Bu Liang San dan Kiu Chi San Jelas nama-nama itu menunjukkan dua tempat yang berbeda Kenapa bisa kau kaitkan menjadi satu hal ini Sungguh membuat orang tak habis mengerti Paras muka Teng Bong Liang agak berubah setelah mendengar perkataan itu Tapi sebentar kemudian telah pulih kembali menjadi sedia kala Sahutnya Singkun mula-mula mendapat pelajaran dari lingkong Bu Liang Singkun yang berdiam di Bu Liang San Selanjutnya memperoleh warisan kitab silat dari Singkun generasi berselang Karena tak ingin melupakan asal mulanya Maka kedua nama itu dicantumkan menjadi satu Pandai juga orang ini berbicara pikir Choa Wiwi Dengan ucapannya tersebut seolah-olahian Beng Kau Chu benar-benar adalah seorang manusia berbudi Yang tidak lupa dengan asalnya bibirnya lantas bergetar Hendak mengucapkan sesuatu lagi Tapi Goan Sing Tai Su tak ingin perdebatan itu berlangsung Terus, sambil tersenyum katanya kemudian Undangan untuk Hoa Tai Hiap apakah telah disampaikan Perkampungan Liu Soat San Cheng adalah pusat kekuatan dunia persilatan Tentu saja perkumpulan kami tak akan lupa untuk mengundangnya Goan Sing Tai Su kembali berpikir setelah mendengar perkataan itu Kalau Hian Beng Kau Chu tidak yakin dengan ilmu silatnya yang lihai Sehingga berani mengundang kehadiran Hoa Tian Hong Sudah tentu ia mempunyai rencana busuk lainnya Berpikir sampai di situ Sambil tertawa-tawa katanya Kemudian, Lolap adalah manusia berwata orang gunung Tulang belulangku sudah kaku dan enggan untuk khawatirnya Aku hanya akan menyia Nyiakan harapan atasan kalian saja Ucapan itu jauh di luar dugaan tengbong liang Untuk sesaat ia menjadi tertegun Tai Su, bila kau tidak pergi sehingga dari pihak malaikat silat Tak ada wakilnya Hal mana tentu akan mengurangi kesemarakannya Upacara peresmian itu Goan Sing Tai Su tertawa-tawa Selama hidup Lolap tak pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Aku pun tidak mempunyai nama besar Hadir atau tidak sebetulnya tak usah dipersoalkan secara serius Diam diam tengbong liang gelisah sekali Biji matanya segera berputar Lalu sambil sengaja tertawa angkuh ujarnya Singkun ada maksud untuk membuka suatu pertemuan ilmu silat Dalam upacara peresmian itu Mengingat banyaknya manusia yang mencari nama dalam dunia persilatan Sudah Barang tentu mereka yang mencabut nama besar belaka Tak akan berani hadir pada waktunya Coawiwi mendengus dingin Tiba-tiba selanya Jadi kau ingin menyaksikan kehebatan dari bu seng Itu sih gampang Nah sambutlah sebuah pukulan ini Telapak tangannya sudah diangkat ke atas Siap untuk melepaskan sebuah pukulan Teng bong liang merasa terkesiap Segera pikirnya Ditingjau dari beberapa kali pengalaman pertarungan yang berlangsung Agaknya ilmu yang dimiliki dayang ini jauh di atasku Apalagi dengan demikian akan mengakibatkan terjadinya bentrokan langsung dengan keluarga Coa Aku harus menahan diri Berpikir demikiannya tidak menyambut ataupun menghindar Sebaliknya malah mendengahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Sudah barang tentu Coawiwi tak dapat turun tangan terhadap orang yang tidak membalas Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa ia menarik kembali telapak tangannya Sambil berkata Kalau toh kau berani pandang remeh ilmu silat bu seng Mengapa tak berani menyambut seranganku ini Siapa bilang kalau lohu pandang remeh kata Teng Bong Liang sambil berhenti tertawa Sudah jelas kau bilang Teriak Coawiwi dengan gusar Mendadak Is sadar bahwa dalam perkataan Teng Bong Liang tadi meski ada nada memandang remeh Sesungguhnya Yang dimaksud adalah mereka-mereka yang tidak menghadiri pertemuan yang akan diselenggarakan Hian Beng Kau Maka ia pun berkata kembali Apanya yang luar biasa dengan upacara peresmian perkumpulan Hian Beng Kau Berani betul mengundang parang hiong dari seluruh kolong langit Teng Bong Liang hanya tertawa-tawa belaka Sinar matanya segera dialihkan ke wajah Goan Ting Taisun Sementara itu Goan Ting Taisun termenung sebentar Tiba-tiba sepasang matanya dipentangkan dan memancarkan sinar yang amat tajam Ketika sinar mati Teng Bong Liang saling mementur dengan sepasang mati Goan Ting Taisun Ia merasakan bahwa ketajaman matah pendeta itu ibaratnya dua bilah pisau yang tajam sekali menusuk ke ulu hatinya Ia merasa amat terkesiap Tajam amat penglihatan hosyo ini sempurna betul tenaga dalamnya Demikian ia berpikir Omitohut Goan Ting berseru memuji keagungan Buddha Lolap merasa tak berilmu dan tak berani menghadiri pertemuan semacam itu Jadi Taisun bersedia untuk menghadirinya sekarang selah Teng Bong Liang cepat Tak usah khawatir Tong Tam Chu Sampai waktunya Lolap pasti akan sampai Diam-diam Teng Bong Liang merasa girang Katanya kemudian Kalau memang Taisun bersedia datang Upacara peresmian perkumpulan kami nanti tentu akan bertambah semarak Para jago yang hadir dalam pertemuan ini pun dapat Menyaksikan Kelihayan dari Juru Silat Malaikat Silat Hal ini akan merupakan suatu atraksi yang menarik sinar matanya dialihkan kembali ke wajah Choa Wiwi Kemudian ujarnya sambil tertawa Nona Choa sekalian menempuh perjalanan melewati tempat ini Apakah kalian hendak ke kota Si Chiu buat apa Tanya-tanya kata Choa Wiwi ketus Teng Bong Liang tertawa tergelak Ha-ah, 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 ha-ah Dia kalian bukan pergi mencari Hoa Ji Kong Chu Tentu saja lo tak usah banyak bicara Tapi kalau memang benar Choa Wiwi dapat menangkap bahwa dibalik ucapannya masih ada perkataan lain Dengan perasaan tercekat dia lantas berseru Kenapa dia paras muka Chiaing pun berubah hebat Dengan sinar matanya yang jeli Ia berpaling pula ke arah orang si Teng itu Teng Bong Liang kembali tertawa terbahak-bahak Ha-ah, 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 kurang lebih setengah bulan berselang Tong Tian Kau Chu Tian Ik Chu salah seorang pentolan dari tiga maha besar dunia perselatan Muncul secara mendadak di kota Si Chiu dan mencari Hoa Kong Chu Pertarungan seru yang berlangsung mendadak terhenti Dan mereka pun masuk ke dalam gedung sambil bergandeng tangan Setelah berhenti sebentar Ia melanjutkan Kemudian apakah Hoa Kong Chu dan Tian Ik Chu menjadi bersahabat atau bermusuhan terus loh Kurang lebih tahu meskipun Choi Wiwi tidak begitu jelas dengan manusia yang bernama tiga pembawa bencana itu Tapi dari namanya bisa diketahui bahwa orang itu adalah seorang manusia jahat yang berhati busuk Berbeda dengan Chiaing, gurunya Puice Giok dahulunya adalah Dayang Giok Teng Hu Jain dan ikut menyusup dalam tubuh Tong Tian Kau Dia tahu bagaimanakah kebiasaan dari orang-orang perkumpulan tersebut Hatinya kontan bergetar keras sehingga tanpa sadar serunya Teng Bong Liang melirik sekejap ke arahnya Lalu menyabut Konon Hoa Kong Chu dan Tian Ik Chu telah berangkat secara rahasia pada malam harinya Kemana mereka pergi hingga kini belum ada kabarnya Itu pun berbasil loh ketahui sewaktu sedang membagi undangan Choi dan Choi Wiwi saling berpandangan sekejap Lalu sama-sama memperlihatkan wajah yang merung Terdengar Teng Bong Liang berkata lebih berlanjut Dari sini menuju ke utara Dalam setiap kota besar tentu ada rumah makan yang khusus disediakan perkumpulan kami untuk menerima tamu agung Saudara sekalian boleh makan minum dan menginap secara gratis sampai disitu Dia pun menjura sambil menambah Kini tugas lohu telah selesai Aku ingin mohon diri terlebih dahulu Lolap tak akan mengantar lebih jauh lagi Goan Chin Tai Su merangkap tangganya balas memberi hormat Tanpa berbicara lagi Teng Bong Liang segera putar badan dan mengundurkan diri dari situ Sepeninggal jago dari Hian Beng Kau itu Cho Awiwi lantas bertanya Kong Kong, menurut pendapatmu Mungkinkah Jiko telah ketimpa musibah Walaupun di hati kecilnya merasa murung dan khawatir Senyiman masih tetap mengahiasi ujung bibir Goan Chin Tai Su Sahutnya, jangan lagi kepandaian dan kebersan Leong Ji luar biasa Berbicara diri raut wajahnya dapat diketahui bahwa ia bukan manusia yang berumur pendek Harap kau tak usah kuatit mendadak Chia In bangkit sambil berkata Aku akan mencoba untuk mencari berita dari kantor cabang perkumpulan kami yang ada di kota ini EHM, cepatlah pergi dan cepat kembali katanya Buru-buru Chia In beranjak dan meninggalkan rumah makan itu Tak lama kemudian ia muncul kembali dengan wajah masih murung Kabar apa yang kau peroleh Chia Wiwi segera berseru Chia In tertawa paksa Sahutnya, orang-orang yang berada di sini mempunyai jabatan yang terlampau rendah Mereka tidak begitu jelas Rasanya jika ingin tahu keadaan yang sebenarnya kita harus ke kota si Chiu Goan Chin Tai Su mengangguk Yeaa, dari sini sampai si Chiu hanya tertaut 200 li Asal berangkat sekarang sore nanti pasti telah sampai berbicara sampai di situ Mereka bertiga pun tidak banyak bicara lagi Tanpa bersantap mereka turun untuk membayar kening Tapi Chiang Kue tak mau menerima bayaran Karena enggan banyak ribut Chia Wiwi melemparkan sekeping uang ke meja lalu berlalu dari situ Setelah keluar dari pintu kota Mereka tidak ambil peduli lagi apakah jalanan ramai atau tidak Tanpa sangsi lagi mereka bertiga mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk melakukan perjalanan Goan Chin Tai Su kuatir tenaga dalam Chia In masih ketinggalan jauh Maka ia tarik tangan kanannya dan menyeret gadis itu untuk melakukan perjalanan dengan cepat Kepandaian silat yang dimiliki Chau Wiwi memang betul-betul amat sempurna Apalagi kepandaian yang dimiliki Goan Chin Tai Su Sore itu mereka telah sampai di kota Si Chi Yu Baru masuk ke kota Mereka telah bertemu dengan Chia Sao Yan Kontan saja Chia In bertanya Hoa Kong Chu berada di mana Chia Sao Yan tidak menjawab secara langsung Ia memberi hormat lebih dulu kepada Goan Chin Tai Su Kemudian baru menyapa Chau Wiwi Tak usah banyak adat katanya Encian, sebenarnya Jiko berada di kota Si Chi Yu atau tidak dengan tak sabar Chau Wiwi bertanya Chia Sao Yan memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian sambil tertawa paksa katanya Bila ada persoalan lebih baik kita bicara saja dalam rumah Ia memutar badannya dan berjalan lebih dulu meninggalkan tempat itu Tak lama kemudian mereka berempat tiba di gedung tersebut dan langsung masuk ke ruang dalam Waktu itu dua bersaudara Kiong sedang duduk dalam ruang tengah Ketika mendengar suara langkah manusia ia maju menyongsong ke depan pintu Tapi begitu menjumpai Chau Wiwi mereka agak tertegun Secara ringkas Chia Sao Yan memperkenalkan mereka semua Lalu tak sempat duduk lagi dia berkata Setengah bulan berselang Hoa Ing Long dan Tian Ik Chu telah berangkat ke Bukit Hausan di Wan Si Mau Apa Dia Kesana tanya Chau Wiwi Menurut perkataan Tian Ik Chu Katanya ada sekelompok jago dari daratan Tionggoan Yang terkena racun jahat ular emas dan tersekap di Bukit Hausan Mendengar berita itu Hoa Kong Chu segera berangkat untuk memberi pertolongan Apakah waktu itu Sumo Ai juga hadir di sana Tiba-tiba Chia Ing bertanya Yee aa, aku hadir dengan dahi berkerut dan suara menegur Chia Ing segera berseru Sumo Ai, bukankah di hari-hari biasa Suhu selalu memperingatkan kita bahwa Tong Tian Kau adalah sekawanan manusia licik yang banyak tipu muslihatnya Mengapa kau tidak mencoba untuk menghalanginya Semuanya ini, kaulah yang salah dengan wajah malu Chia Sawian menundukkan wajahnya rendah-rendah Pergaulan selama beberapa hari ini di antara dua bersaudara Tiong dengan Chia Sawian membuat hubungan mereka bertambah intim Melihat keadaan itu, Kiong Gwa Thui segera menyelah Dalam masalah ini Ncian tak bisa disalahkan Waktu itu kami dua bersaudara, Syang Hwan Toh Mi Sepasang gelang pencabut nyawa Ting Ji San dan Ho Keesian dari Sien Ki Pang hadir pula di tempat tersebut Tapi Ling dan Ho dua orang Chiampu sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi kepentingan Oh 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 Begitu dengan ada minta maaf Chia Ing berkata kemudian Kalau begitu akulah yang telah salah menegur Harap sumuai sudi memberi maaf Chia Sawian menghala nafas panjang Katanya, Siao Moai memang bersalah Cuma siapakah yang bisa mengurusi persoalannya Ho Akong Chu? Apalagi menurut pengamatan Siao Moai atas tingkah laku Tian Ik Chu Kami benar-benar tidak menemukan sesuatu gejala yang mencurigakan Tapi betapa jahatnya Tian Ik Chu itu seru Chau Awiwi dengan cemas Bagaimanakah tingkah lakunya ketika itu urusan yang lewat lebih baik tak usah dibicarakan lagi Kata Chia Sawian kemudian setelah berpikir sebentar Biarlah ku ceritakan kembali keadaan waktu itu setelah berhenti sebentar Dia pun mulai menceritakan bagian ketika Tian Ik Chu mendatangi kota Si Chiu Menjajal ke pandayan Ho Aing Leong Lalu bagaimana masuk ke rumah Untuk berunding dan bagaimana berusaha untuk menolong orang Ketika selesai bercerita Dengan sinar matu berkilatia berkata kembali Kakek Nona Chau A, Ting Ji San dan Ho Keosian sekalian telah berangkat untuk memberi pertolongan Tapi sampai sekarang mereka masih belum juga kembali Tentu saja seru Chau Awiwi Kalau Ungkoh Ku sudah mengetahui akan urusan ini Sudah pasti dia tak akan berdiam diri saja Chia Sawian berkata kembali Murid Tian Ik Chu dengan sukarlah bersedia disekap beberapa lama Sampai ada kabar berita tentang gurunya dan Ho A Kong Chu itu semua cuma urusan kecil tukas Chau Aing Masih ada yang lain Chia Sawian ragu-ragu sejenak Kemudian katanya, menurut laporan Ho Keosian Ting Ji San Lo Chiampu dan Chau A Kong Chu telah berjumpa dengan Sing To Chu Su Heng dari Teng Kwik Siu di tengah jalan Jaris jiwa mereka melayang dengannya Terpaksa buru-buru mereka menarik diri mendengar itu Chau Awiwi lantas berpaling ke arah Go An Chin Tai Su dan berkata dengan cemas Kong Kong, apakah Jiko sanggup untuk menandingi Sing To Chu selama ini Go An Chin Tai Su hanya duduk membungkam sambil mendengarkan pembicaraan mereka Ketika mendengar perkataan itu dengan hembar sahupnya Meskipun tak sanggup menandinginya Bukan suatu urusan yang susah baginya jika ingin kabur Kalau ia tak su dikabur sambung Chau Awiwi dengan perasaan cemas bercampur gelisah Go An Chin Tai Su segera tertawa Leong Ji adalah seorang manusia yang tahu diri Tak mungkin ia berani mengajak musuhnya beradu jiwa bila tiada manfaat apapun Chau Awiwi merasa sangat tak lega Serunya tiba-tiba, kalau begitu biarku merangkan ke Bukit Hausan Chia In berpaling sekejap memandang ke arah Go An Chin Tai Su Meskipun tidak mengucapkan apa-apa tapi jelas kalau gadis ini pun ingin menyusul ke sana Go An Chin Tai Su lantas berkata Dari sini menuju ke Bukit Hausan ada 1.400 li Sampai di wilayah Gimong pun ada 1.000 li pula Padahal saat peresmian perkumpulan Hian Bengkau telah tinggal belasan hari saja Tak sempat lagi, Chau Awiwi segera mengerutkan dahinya Wijau Gah menghadiri peresmian itu Apa sih yang hebat untuk dilihat serunya? Go An Chin Tai Su gelengkan kepalanya berulang kali sambil berpaling katanya Nonayan, berapa orang yang mendapat undangan dari pihak Hian Bengkau Setelah membungkukan badan memberi hormat sahut Chia Sao Yan Kau orang tua terlalu sungkan Bo Am Pu mana berani menerimanya setelah berhenti sejenak Katanya lebih jauh Bo Am Pu rasa setiap orang yang punya nama Baik ia masih berkelana atau telah mengasingkan diri Pihak Hian Bengkau pasti telah menyampaikan undangan kepada mereka Yang tidak mendapat bagian undangan tapi ingin melihat keramayah pun sebagian besar sudah berangkat Dewasa ini tak sedikit jumlahnya manusia yang telah meninggalkan kota Si Chiu Apakah dari pihak keluarga Hoa telah melakukan suatu tindakan Bun Tai Kun belum melakukan tindakan apa-apa Hoa Tai Hiap juga belum turun gunung Ketika urusan yang mengirim undangan tersebut tiba di tengah bukit Ya telah dihadang oleh kuasanya Jadi belum sampai bertemu langsung dengan Hoa Tai Hiap Setelah menghela nafas, lanjutnya Keluarga Hoa selalu dianggap sebagai keluarga perselatan nomor satu di dalam dunia perselatan Tapi sikapnya yang sukar diraba ini benar-benar membuat umat perselatan di dunia ini menjadi bingung Dan tidak habis mengerti Kiong Gwa Tui yang berada di sampingnya tiba-tiba menyelah Sewaktu turun gunung, kali ini kami berdua sempat pula mengunjungi perkampungan Lyok Soat San Cheng Dan menyambangi Bun Tai Kun, Hoa Tai Hiap dan dua orang Hoa Hu Jin Kalian telah bertemu tanya Goan Ching Tai Su sambil tersenyum Ketemu sih sudah ketemu, cuma saja Bun Tai Kun sedang memusatkan semua perhatiannya Untuk mendidik Suma Jin, putri pendiam Suma Tai Hiap Mengenai yang lain penghidupan berjalan biasa Hanya Koat Hoa Ko Koa Samet dan dua orang Suma yang secara diam-diam membicarakan segala sepak Terjang dan Hoa Jiko Selain itu masih ada pula seorang Coa Hu Jin Dia adalah ibuku kata Coa Wiwi dengan mata mendelik Bagaimana dengan dia orang tua? Ibumu dan kedua orang Hu Jin bergaul dengan riang gembira Dan berpesan kepada ku bila datang ke timur Maka kami diminta mampir di kota Kiam Leng Dan mengajak kau bermain Kenapa Cici berdua tidak membicarakannya Sejak tadi seru Coa Wiwi sambil bertepuk tangan ke girangan Kiong Gua Thui tertawa, sahutnya Tadi kau buru-buru ingin mengetahui nasib Hoa Jiko Kami mana berani untuk mengganggunya Sementara itu Goan Cintai Su sedang berpikir Wiji hanya menguatirkan keselamalan Jikonya Ilmu silat Iji amat cetek Beberapa orang gadis ini pun tak bisa menghadapi masalah besar ini dengan sempurna Setelah berpikir sebentar Serunya kemudian Anak Wi menyaksikan paras muka Goan Cintai Su amat serius Buru-buru Coa Wiwi meluruskan tangannya ke bawah sambil bertanya Kongkong ada pesan apa upacara pembukaan perkumpulan Hian Beng Kau mempunyai arti penting bagi keselamatan umat perselatan di dunia Karenanya aku harus berangkat untuk melakukan penyelidikan lebih dulu Kau boleh menyusul kemudian Setelah berhenti sebentar Kembali ia berkata Sedangkan urusan Leong Ji Lebih baik kita pikirkan selesai upacara peresmian itu Mau ke bukit hausan juga tak bisa sekarang Aku harap kau dapat mengingat selalu pesan leluhur kita yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Begitu juga dengan anak ini selesai berkata Ujung bajunya segera dikebaskan dan tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Bagi Goan Ting Tai Su yang sepanjang hidupnya bertelana di luar Kepergiannya tidak meninggalkan kesan apa-apa tapi berbeda dengan Coa Wiwi dan Chia In Mereka merasa seperti kehilangan sesuatu Sambil memburu ke tepi jendela Titik air matu jatuh berlingang membasai pipinya Tiba-tiba Kiong Wat Hoi berkata Ilmu silat yang kami berdua memiliki amat setek Jarak dari sini sampai bukit gisam pun tidak dekat Bila ingin menghadiri pertemuan tersebut Kita harus melakukan perjalanan mulai sekarang Gambian Coi Wiwi berpikir Terpaksa persoalan tentang Jiko harus ditunda untuk sementara waktu Padahal bicara dari kepandayan yang dimilikinya Tak mungkin sampai terjadi peristiwa Mungkin juga kita akan berjumpa dalam pertemuan nanti Berpikir demikian Dia lantas berkata Enci Kiong, bagaimana kalau melakukan perjalanan bersama-sama Kiong Wat Hoi memegang tangan Coa Wiwi dan tertawa merdu Serunya, kau benar-benar cantik jelita Seperti bidadari yang turun dari kehilangan Kami berdua sungguh merasa tak sanggup Untuk melakukan perjalanan bersamamu Kawiri hati goda Kiong Wat Lan sambil tertawa Kiong Wat Hoi ikut tertawa Yeaa, tentu saja iri sekali Kenapa tanya Coa Wiwi sambil tertawa Sekalipun sedang menguatirkan keselamatan Hoa In Leong Sempat pula dia untuk bergurau Kiong Wat Hoi dapat merasakan bahwa Di balik kecantikan gadis itu terkandung juga kepolosan dan kelembutan Sama sekali tidak menaruh rasa iri atau dengki Hal mana membuatnya menghela nafas panjang Sambil menarik tangan Coa Wiwi, katanya kemudian Terus terang saja aku mengaku Bahwa aku merasa iri sekali ketika untuk pertama kalinya mengetahui akan dirimu Tapi sekarang semua kedengkian itu sudah lenyap tak berbekas mendengar perkataan itu Coa Wiwi menjadi tertegun Ia tak habis mengerti kenapa gadis itu bisa menaruh perasaan dengki ketika berjumpa untuk pertama kalinya tadi Malam ini kita beristirahat dulu Besok pagi baru melanjutkan kembali perjalanan kita Tiba-tiba Chia In berkata Oh jalan raya yang menuju ke Lulam selama beberapa hari ini mendadak menjadi ramai Sebagian besar orang yang menempuh perjalanan di sana adalah kawanan jago persilatan Pengaruhian Bengkau memang benar-benar besar dan luas Dengan Bukit Gisan sebagai pusat seribuli di sekitar tempat itu telah tersebar tempat-tempat penyambutan Terutama sekali di kota-kota besar Baik rumah penginapan Tersedia, makanan terjamin Yang melayani merekap pun rata-rata gadis cantik jelita yang bertubuh indah Alunan musik yang indah Tempat yang nyaman Hidangan yang lezat dan pelayan yang memuaskan Sungguh membuat siapapun menjadi kerasan Sudah terlalu lama dunia persilatan berada dalam keadaan tenang Banyak yang sudah lama tenang pun berbondong-bondong memunculkan diri Sebagian besar adalah bermaksud untuk melihat keramaian Hanya sebagian kecil saja yang benar-benar menguatirkan ambisi orang yang bermaksud menguasai jagad Waktu itu, Chow Awiwi, Chiai dan dua bersaudara Kiong pun sedang melakukan perjalanan ke utara Untuk menghindari tempat-tempat penyambutan yang disediakan pihak Hian Bengkau Mereka khusus memilih jalanan yang kecil dan terpencil Empat orang gadis itu berencana akan tiba di tempat peresmian itu sehari sebelumnya Maka sepanjang jalan mereka banyak berpesiar dan bersantai-santai Senja itu mereka telah tiba di luar kota Gisansia Oleh karena empat orang gadis itu tak tahu di manakah letaknya Oge Oupeng Setelah berunding sejenak akhirnya diputuskan kalau malam itu akan mendatangi gedung penerima tamu guna melakukan penyelidikan Malam itu keempat gadis itu masuk ke dalam kota dan langsung menuju ke gedung penerima tamu dari Hian Bengkau Di tengah jalan, mendadak Coa Wiwi berhenti dan berpaling ke arah sebelah kiri Melihat gadis itu berhenti, tiga orang lainnya pun ikut berhenti dengan wajah tertegun Apa yang terjadi Kiong Guatlan segera berbisik lirih BWS Uyuk telah datang sahut Coa Wiwi sambil menatap terus ke depan Ciae dan dua bersaudara Kiong segera berpaling pula ke arah mana yang ditujukan Tapi Coa Wiwi gelengkan kepalanya sambil berkata, ia sudah keluar dari kota, tidak terlihat lagi Ciae termenung sebentar kemudian ujarnya Di balik ucapan peresmian perkumpulan Hian Bengkau kali ini sesungguhnya mereka bermaksud untuk menantang para jago dari kalangan lurus sebagai seorang ketua dari Kiu Ingkau Sudah barang tentu BWS Uyuk harusnya berada di markas Hian Bengkau Daripada berkeliaran di tempat luaran jadi maksudmu, BWS Uyuk sedang melakukan suatu pekerjaan tanya Kiong Guatwi Ciae mengangguk, semestinya memang begitu sahutnya, M.C. In Bagaimana kalau kita ikuti dirinya BWS Uyuk mendadak dengan suara lirih, di antara keempat orang itu usia Ciae paling tua dan pengalamannya paling luas oleh Sebab itu dalam menghadapi pelbagai persoalan, dia juga yang mengambil keputusan Padahal Ciae sudah jemuh dengan persoalan tentang dunia persilatan Tapi dalam keadaan demikian mau tak mau dia harus juga membangkitkan semangat untuk menghadapinya Diam-diam Ciae berpikir, kedatangan BWS Uyuk ke tempat ini pasti karena urusan penting Seandainya ia memang bermaksud tidak menguntungkan untuk golongan kami Memang ada baiknya jika mencari kesempatan untuk mengacau-nya berpikir sampai di situ Dia pun lantas mengangguk, sahutnya, bagaimanapun juga kita memang tidak kerepot, tak ada salahnya untuk melihat-lihat Mendengar ucapan tersebut, Coa Wiwi segera berangkat lebih dulu untuk membawa jalan dan menuju ke arah mana BWS Uyuk melenyapkan diri Sesaat kemudian sampailah keempat orang itu di tengah sebuah hutan yang lebat Mendadak Coa Wiwi berhenti sambil berbisik Sudah sampai di mana tanya Kiong Gwa Thui karena tidak menyaksikan sesosok bayangan manusia pun Baru saja akan menjawab, air muka Coa Wiwi mendadak berubah Serunya kemudian dengan cemas, cepat menyembunyikan diri meskipun agak keheranan Tiga orang itu tahu bahwa ucapan tersebut pasti ada alasan tertentu Maka masing-masing mencari sebatang pohon dan menyembunyikan diri Baru saja selesai bersembunyi, bayangan manusia berkelebat lewat Tahu-tahu di tempat mereka berada tadi telah muncul dua orang laki-laki bertubuh kekar Agak merah wajah Kiong Gwa Thui karena jengah Pikirnya kemudian, yaa, pasti ucapanku terlalu keras tadi sehingga mengagetkan penjaga di sana Dengan sepasang metu yang tajam Dua orang laki-laki kekar itu memeriksa sekejap sekeliling tempat itu Kemudian salah seorang di antaranya berkata Lotan, kentut busuk pun tak ada Mungkinkah salah mendengar? Tidak mungkin jawab laki-laki kekar yang bernama Lotan itu dengan suara berat Dengan jelas ku dengar ada suara perempuan yang berkumandang dari sini Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan Sudah pasti orangnya bersembunyi Lotio, mari kita geledah sekeliling tempat ini Ia mencabut keluar sebatang tombak pendek dan siap melakukan penggeledahan Tunggu sebentar seru Lotio tiba-tiba sambil menarik lengan rekannya itu Eeh, kenapa kau mesti mengulur waktu terus dengan gusar Lotan berteriak? Coba kalau sampai urusan menjadi berantakan akan kulihat beberapa butir batok kepala yang kau miliki Lotio mendengus dingin Kalau begini ker penggeledahan yang kita lakukan, jika sampai terkena sergapan, siapa yang bakal rugi? Lebih baik kita melepaskan tanda bahaya saja untuk mengundang bala bantuan bajangan cilik diang-diam Kiong Gwathui menyumpah Sambil menggigit bibir, ia tetap bersiap sedia untuk menyerempet bahaya dengan menaklukan kedua orang itu Baru saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya, tiba-tiba bayangan manusia berkelebat lewat Diam-diam Choa Wiwi menerjang turun ke bawah Ilmu silat yang dimiliki kedua orang laki-laki kekar itu memang bukan kepandayan sembelarangan Apalagi berada dalam keadaan siap-siaga namun di bawah sergapan dari Choa Wiwi ternyata tak sanggup untuk meloloskan diri Terdengar Lotia mendengus tertahan dan roboh ke tanah Sedangkan Lotan menggerakkan tomaknya siap berteriak tapi sebelum sempat melanjutkan gerakannya Ia sudah ditotok jalan darah pingsannya oleh Choa Wiwi dan roboh dan tak berkutik di atas tanah Setelah dua orang manusia ditaklukan, Kiong Gwathui baru melompat keluar sambil memuji Siapapun di antara kedua orang ini memiliki ilmu silat jauh di atas kepandayan ku Tapi tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun kau berhasil menaklukan mereka Bahkan menjerit pun tak sempat Ini membuktikan bahwa kau memang betul-betul hebat siain tertawa ringan Katanya, dua orang itu masih belum terhitung seberapa ilmu silat sesungguhnya dari adikku belum pernah kau lihat Coba kalau sudah tahu, tanggung kau akan kagum Kiong Gwathui mengeritkan sepasang matanya Kemudian berkata, semoga saja pada malam ini bakal ada suatu pertarungan yang seru Sehingga menambah pengalaman setelah menyembunyikan dua orang kawanannya Beberapa orang itu melanjutkan kembali perjalanannya untuk menyusup ke depan Tak sampai sepuluh kaki kemudian dengan dahi berkerut dan mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya Chow Awiwi berbisik kepada ketiga orang itu Semakin masuk ke dalam Para penjaganya memiliki ilmu silat yang semakin tinggi Bila kita memaksa untuk maju lebih ke depan Miscaya jejak kita bakal ketahuan baik siain maupun dua bersaudara kiong sama-sama tak dapat berbicara dengan menyampaikan suara Mereka pun tahu kalau gadis itu menghawatirkan keselamatan mereka bertiga Maka setelah termenung sebentar, Chiyang lantas berbisik di tepi telinganya Bagaimana kalau kau masuk saja seorang diri Chow Awiwi mengangguk tapi menggeleng pula Bisiknya dengan ilmu menyampaikan suara disini pun boleh juga Aku duga Chiyang sedang memasang jebakan disini untuk meringkus seseorang Sebentar aku akan tahu siapakah sasarannya itu Chiyang In tahu kalau Chow Awiwi khawatir bila ia dan dua bersaudara kiong tak sanggup menandingi jago-jago dari Kiu Im Kau Maka ia sengaja tetap tinggal disini Pikirnya kemudian, bila tujuan Kiu Im Kau memang sedang mencegat seseorang Berada disini pun sama saja dapat menyelidiki jejak mereka Baiklah ditunggu sebentar lagi Berpikir demikian, dia pun mengangguk Keempat orang itu pun segera berhenti disana sambil memasang telinga baik-baik untuk memperhatikan keadaan di sekitar sana Kurang lebih setengah jam kemudian, tiba-tiba Chow Awiwi mendengar ada suara ujung baju yang tersampok angin berkumandang datang dari kejauhan dan makin lama makin mendekati tempat itu Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu tinggi sekali, dalam waktu singkat jaraknya tinggal 10 kaki saja Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang mementak keras Terima kasih telah menonton!